selamat datang ke channel Dekal 8000 kembali bersama Surya disini belakang saya itu ada sebuah Yamaha MT25 terbaru nah seperti apa saja tampilan dari si MT25 terbaru ini tetap secun di Dekal 8000 sebentar lagi kita lihat seperti apa tampilan dari Yamaha MT25 terbaru ini let's go hari ini saya sedang berada di Yamaha Flagship Shop dan Pasar Bali Jalan Diponegoro jadi ini di depan saya ada sebuah Yamaha MT25 MT25 ini adalah warna paling baru ya ini warna paling baru dari Yamaha MT25 ini warnanya bener-bener fresh banget ya seperti yang kalian lihat ini warnanya keren banget abu-abu apa namanya nih ya cuman ini bener-bener beda banget dibandingkan sama MT25 sebelumnya ya oke biar nggak usah basah-basi lagi kita lihat aja langsung ya seperti apa lebih detail lagi kita lihat tampilan dari new MT25 ini oke sudah di kawan-kawan lihat ya ini tampilan velgnya ini bener-bener fresh banget ya kalau biasanya velgnya itu ya warnanya hitam doff kayak gitu aja kali ini udah dikasih warna orange orangenya pun bener-bener orange yang orange yang menuju ke merah kali ini ya bener-bener terang banget jadi bener-bener kontras banget sama warnanya yang ada doff disini terus ini ada abu-abu dan segala macem ya ya seperti yang kawan-kawan tau juga di video MT25 saya ini nanti linknya ada di atas sana ya nanti ada link di atas ini mana ya sana ya ada link di atas sana ya itulah pokoknya itu kawan-kawan silahkan tonton di sana itu video reviewnya lengkap di sana dari detailnya semua MT25 ya sekarang kita cuma ngulas sekilas aja yang yang keletan yang di motor ini aja ya ini dari sisi cakram juga udah gede banget nih ya dia pake cakram floating kawan-kawan kalau tau seperti ada kayak gini nih ini namanya cakram floating ya gitu terus dari kalipernya masih seperti itu masih sama seperti yang lama sparkboardnya menggunakan bahan warna doff jadi warna doff ini bagus sih dia cuma untuk ngerawat warna doff itu agak susah jadi hati-hati ya sobaikar upside downnya oke warnanya hitam di clear hitam kalau yang dulu itu kan ya sama juga sih warnanya hitam juga cuman beda biasanya di clear-nya warna emas cuman ini karena warna hitam jadi cocok sama kombinasi warnanya ya terus kita naik ke atas dari sisi scene-nya scene-nya sih udah LED nih ya keren banget udah LED terus dari lampunya juga sini ini lampu kotanya juga udah LED juga terus dari lampu ininya lampu utamanya dia menggunakan lampu projector ini jadi mudah-mudahan bisa nyala motor-nya kita lihat ya kayak apa ya belnya posisi disini ini adalah salah satu part yang harus dimodif ya karena belnya pasti aneh bunyinya bel standar oke terus kita lihat dulu disini sedikit nah dari sisi radiator ini bukan cuman radiator biasa gitu tapi di permannya sih ada kisi-kisinya kayak gini ya jadi terlihat lebih lebih matching gitu lah sama desainnya ya terus di bagian bawah juga untuk air scoop di bawah nih juga oke banget ya dan ini berfungsi nih yang memendinginkan karena lubangnya disini oke terus kita lihat disini aja lah biar nggak terlalu silam nah disini juga dari si air scoop sebentar kita lihat air scoop-nya ya ini berfungsi ya masuk ya bukan bunto di si air scoop ini juga ada sticker ya warnanya orange-nya mirip nih orange-nya sama orange-nya si velg kombinasi warna biru nggak tau enak aja ngeliatnya warnanya ya keduh kalem tapi tampilan motornya garang nah gimana tuh coba ya mesin dua selinder ya masih sama seperti MT25 yang lama ya nggak ada perubahan begitu juga dari sisi speedometer juga masih sama tidak ada ubahan berarti dari sini ya oke holder kiri ada lampu dim lampu jauh lampu tinggi belnya imut banget disini rating kiri rating kanan nah ini salah satu ciriak keluarga MT beli ini bisa dipakai untuk modif ke Matic nggak? bisa bisa kok udah ada yang pernah pakai ini ya plus ada disini scene untuk lampu hasar ya terus habis itu ini kita lihat dari sisi tanky-nya juga ini disini ada warna doff gitu ya ini warna doff gitu terus ini ada logo MT disini warnanya orange juga ini tanky-nya kondom semua ya bukan tanky aslinya jadi tanky aslinya sembunyi di bawah kondomannya ini oke untuk bagian bodi belakang dia warnanya warna doff ya warna doff dan disini juga ada stripping mirip kayak tadi di S-cube di depan Yamaha gitu benih ya terus kita ke bawah footstep-nya juga dikasih warna doff disini biar nyambung ya sama desain yang ini terus footstep ya samalah kayak ini ini lengan airnya lengan air masih lengan air dari besi ya ini dia ya lengan air dari besi belum aluminium jadi ya masih berat berarti ya tidak seringan aluminium terus untuk kaliper belakang masih sama seperti yang lama cakram juga masih sama seperti yang lama ban belakang pun masih sama ya oke untuk lampu bagian belakang juga kita lihat nanti kita lihat ya tampilannya ya dari tampilan sini udah LED kelihatan nggak ini ada kayak bidik-bidik gitu bidik-bidik lampunya oke sudah habis itu kita lihat dari sebelah sini nah ini lengan yang sama disini ada untuk menutup rantainya sebentar informasi aja untuk gear belakang dia menggunakan gear 43 ya 43 udah saya rasa itu saja tampilannya coba sekarang kita hidupin motarnya sebentar mudah-mudahan ada bensinnya oh bisa benar ya LED itu ya lampunya lampu depan nah ini scene keran kan itu dia tadi tampilan dari Yamaha MT25 terbaru ya ini masih tidak ada ya secara teknis tidak ada yang berubah dari Yamaha MT25 terbaru ini kecuali cuma di bagian tampilan dari tampil setnya aja ya dari yang lain sisi teknisnya itu sama semua ya jambil ke refreshment refreshment tampilan aja sih kayaknya ya jadi kalau kawan-kawan berniat untuk memindahkan motor ini ke garasi siapkan uang sebesar Rp55.55.000 untuk pada saat video ini dibuat dan harga untuk Bali ya OTR Bali oke kalau sudah demikian saja dulu video singkat ini kita ketemu lagi nanti di video-video terima kasih sudah menonton have a nice day bye-bye